Intro Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya pastinya Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Kralisa selalu berdoa Semoga masalah kalian bisa segera terselesaikan, oke? Oke, di kesempatan kali ini ya, kita akan melakukan general reading lagi seperti biasanya Dan dimana yang teman-teman ketahui bahwa yang kita lakukan sekarang ini menyangkut energi banyak orang ya Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok Jadi saran dari Kralisa lebih ambil saja sisi positifnya Dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang makuasa Ya, jadi kayak gitu, oke? Untuk tema readingan kali ini guys, ya temanya adalah Ada yang ingin segera dia lakukan dan ingin dia wujudkan ke kamu sebentar lagi Nah, jadi temanya adalah Ada sesuatu yang ingin segera dia lakukan ke kamu dan ingin dia wujudkan ke kamu sebentar lagi Jadi apakah itu kita akan melihat ya secara detail Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar Teman-teman bisa silakan chat saja kontak banyak Kralisa yang ada di bawah deskripsi video ini Oke Jadi kita akan mulai ya tradingnya Kita akan tarik energinya terlebih dahulu Kita akan lihat siapa dia dulu ya Siapa dia dulu Kita akan lihat Siapakah dia yang ingin mewujudkan sesuatu ke kamu Ya, kita akan lihat dulu Siapakah dia seseorang yang ingin segera mewujudkan sesuatu kepada dirimu Oke Kralisa akan ambil ya satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya Tara Kita akan lihat ya Wow Ya, disini ada kartu judgment Ada seseorang yang sepertinya Selalu memohon kepada Tuhan ya Agar diberikan kemudahan Dan kelancaran ya Dalam menjalani hubungan bersamamu Jadi jika dilihat dari energi kartunya Dia adalah Seseorang yang sepertinya dia sangat tulus banget sama kamu Ya, dia siap menerima segala bentuk kekuranganmu Bahkan ya orang ini di setiap detiknya dia Ya, orang ini selalu Berdoa memohon kepada Tuhan yang mengkuasa Agar diberikan jalan kemudahan ya Antara kamu dan dia agar bisa bersatu selamanya Dalam ikatan tali yang diresmikan baik agama maupun negara Gitu ya Disini memang ya gak bisa dipungkiri ya Bahwa kamu dan dia ini sepertinya terpisah oleh ruang jarak dan waktu yang begitu jauh ya Ada juga yang beda pulau Ada juga yang beda kota Bahkan ada juga yang sepertinya beda negara Tapi kalau yang aku lihat disini Kecenderungannya dominan Ke arah yang beda pulau Ada juga yang beda negara Yang memisahkan kalian Sehingga membuat Orang ini jadi kayak ngerasa sedih gitu loh Karena ya harapan dia itu Dia bisa menemui kamu setiap saat Bisa memantaumu Bisa memberikan perhatian secara langsung Tapi apa daya ya Takdir berkata lain Jadi antara kamu dan dia hanya bisa sebatas menjalin hubungan LDR Tapi ya walaupun demikian dia selalu merasa bersyukur ya Setidaknya semesta sudah menghadirkan seseorang sebaik kamu Seperhatianmu Sesayang kamu Itu sudah lebih dari cukup Ya baginya kayak gitu Kalau dilihat dari energinya guys Memang aku ini melihat ya Bahwa dia ini sosok pribadi Yang menurut aku tuh gak terlalu banyak luntut ke kamu Dia orangnya memang menerima segala bentuk kekurangan Artinya ya dia gak terlalu banyak luntut Ya gak minta kamu harus jadi ini Gak minta kamu harus jadi kayak gitu Gak harus dandan kayak gini Dandan kayak gitu Intinya ya senatural kamu ajalah ya Itu udah bisa membuat dia kelepek-kelepek banget kok ke kamu Jadi berhentilah untuk selalu menjadi yang paling sempurna di hadapan dia Karena dengan kamu yang apa adanya aja Dia udah merasa jatuh cinta banget kepada dirimu Jadi kayak gitu Terus juga Kalau dilihat dari energinya guys Kamu ini kayaknya sering bertukar pendapat Bertukar pikiran Atau curhat ke dia Jadi walaupun Jarak memisahkan kalian itu Sebenarnya gak berarti apapun ya Bagi diri kamu Karena Kamu tuh sering Berbagi cerita Berbagi kisah Berbagi pengalaman Sama dia Sehingga banyak sekali ya Hal yang bisa kamu petik Dari dirinya dia Begitu pula juga sebaliknya Dia juga gitu Kayak merasa Dia ini sudah tau banget ya Seluk beluk kamu Karena kamu sudah Menceritakan tentang Personality dirinya kamu Sampai ke akar-akarmu Sehingga orang ini tuh tau ya Karaktermu gimana Tau cara memperlakukanmu kayak apa Tau cara menyayangi kamu Seperti apa Sehingga secara gak langsung tuh Ya kamu merasa nyaman Dekat sama dia Gitu ya Merasa cinta Merasa sayang Karena orang ini bisa Memperlakukan kamu secara tepat Karena yang aku rasakan tuh Kamu ini bukan orang yang sembarangan Ketika orang lain Salah cara memperlakukanmu Terkadang hubungan kamu gak bisa awet ya Kalau cara pasanganmu aja Salah memperlakukanmu Tetapi Siapapun dia yang bisa memperlakukanmu Dengan baik ya Terkadang hubungan kamu bisa Bertahan lama Terutama kamu ini gak suka ya Sama orang yang Suka keras ya Kamu orangnya gak bisa dibentak Kamu juga orangnya ini gak bisa Terlalu dituntut Kamu juga orangnya gak suka dipaksa-paksa Gak suka dibanding-bandingkan juga Gitu ya Jadi terkadang ketika orang yang Sesuai dengan apa yang kamu harapkan Terkadang hubunganmu itu Bakal bisa berjalan Lama Awet bahkan sampai ke pernikahan Tetapi kalau Pada saat masa pacaran aja Udah terlalu banyak tuntut Udah banyak larang kamu ini Gak rangkam itu ya Yaudah ya Terkadang kedepannya itu Banyak sekali pertengkaran yang terjadi Sama seperti Kisah cintamu Sebelum kamu ketemu sama dia Jadi kayak gitu Oke Kita akan lihat lagi disini Kita akan lihat ada kartu apa lagi Yang akan mengungkapkan kalian Terus saat ini tuh sebenarnya ada yang ngerasa sedih Ya sedih kenapa Ya ngerasa sedih Karena dia kangen sama kamu Gitu Tapi dia gak bisa menemui kamu Gitu Ada juga beberapa di antara mereka ini Yang sedih gitu Karena ada yang merasa Kamu ini kecewa sama dia Sehingga kamu gak bisa diajak Untuk berkomunikasi Ya padahal Orang ini sebenarnya Banyak sekali sesuatu hal yang ingin dia jelaskan Banyak sekali segala sesuatu yang ingin dia ungkapkan kepada kamu Termasuk rasa rindu dia Gitu Tapi Memang kamu ini orang yang karakternya ini Apa ya Seklek ya Bisa dibilang tuh ketika Kamu ini sudah merasa kecewa sama seseorang Ya maka yaudah gitu Aku butuh waktu Ya untuk Menyadarkan diri aku Agar bisa memaafkan kamu kembali Gitu Jadi kayak gak bisa Ditawar-tawar gitu ya Ketika kamu sudah Merasa kecewa sama seseorang tuh Terkadang kamu butuh Durasi waktu yang sekian lama dulu Baru Kamu bisa membuka komunikasi lagi sama dia Gitu Karena percuma juga Ketika kamu memangsakan diri Di saat emosi kamu sedang gak stabil Ya Bukannya penyelesaian masalah yang kamu dapatkan Justru malah masalah baru Gitu Karena Ya terkadang ketika kamu masih merasa Kecewa sama seseorang tuh Emosi kamu jadi gampang nge-up gitu ya Jadi kayak gampang naik Tensi kamu juga bisa full Gitu ya Jadi yaudah deh gitu Ya aku masih butuh waktu dulu Buat maafin kamu Gitu Tapi ada juga beberapa di antara mereka ini Yang merasa rindu Ya dia pengen ketemu sama kamu Gitu Pengen tau Wujud aslimu terutama bagi kamu Dan dia yang masih belum pernah Ketemu satu sama lain Gitu Terus Aku ngerasa bahwa Kamu ini orangnya sangat manja banget ya Sama dia Gitu Kayak pengennya kamu ini tiap hari diperhatikan terus Dihubungi terus sama dia Ya Ya gak peduli gitu ya Yang penting Kamu harus selalu perhatian dong sama aku Gitu ya Kamu harus selalu ngabarin diriku Ya Jadi kayak gitu Dan ini tuh Kamu kecewa sama dia Kayaknya gara-gara Orang ini Ya kayaknya Gak bisa on time gitu ya Menghubungimu Karena yang aku rasakan tuh Memang ada Pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan Jadi please ya Egonya kamu sedikit dikecilin sayang ya Agar tidak Menimbulkan Pertengkaran baru Gitu Karena Ya dia ini udah sayang banget sama kamu Ya jadi jangan sia-siakan Rasa sayangnya dia Karena kalau dia udah gak sayang Dia bisa kabur Ya Jadi kayak gitu Terus Dia ini juga termasuk Orang yang menurut aku tuh Dia gak bisa Lihat kamu tuh marah Ya Gak tau kenapa Jadi kayak orang ini tuh Ketika kamu sedang marah Atau kecewa sama dia Dia berusaha melakukan banyak effort ya Banyak struggle-nya gitu ya Demi bisa mendapatkan komunikasi Ke kamu lagi Atau bisa mendapatkan maaf dari kamu lagi gitu Ya gak tau ya Entah dia dengan lucu Entah dia ngasih kamu sesuatu Entah dia ngasih kamu barang kado Yang kamu sukai gitu ya Demi melulukan hatimu Karena dia orang yang gak bisa Melihat kamu tuh lama-lama marah Jadi kayak gitu ya Itu memang kayak Senjata pamukasnya dia Dan terkadang ketika kamu Dikasih sesuatu sama dia tuh Yaudah ya Kata marahmu itu jadi Bubar Gak jadi marah gitu ya Terus disini Dia ini kayak punya harapan Yang cukup besar ya Kepada diri kamu Selain dia ingin memiliki kamu Seutuhnya Selamanya ya Dalam ikatan yang Baik di resmikan negara Maupun agama ya Dia juga ingin Menghadirkan cinta yang terbaik Buat kamu Jadi kayak orang ini tuh Ingin selalu apa ya Dipandang baik Di depan kamu Gitu Jadi orang ini tuh kayak Berusaha melakukan segala cara Demi bisa membagiakan kamu Ya bisa dibilang dia Termasuk orang yang Sangat bertanggung jawab Karena orang ini punya Cara tersendiri Untuk membahagiakan pasangannya Yang tidak bisa Kamu bandingkan Dengan siapapun Baik masa lelumuh Atau orang yang Ingin kamu bandingkan Gitu Jadi gak bisa Karena orang ini punya Cara tersendiri Dalam Mengimplementasikan Bentuk rasa sayangnya Kepada orang yang Dia cintai Gitu Terus disini juga Dia ini kayak ada Sesuatu hal yang Ingin dia omongkan Ya Dia ini kayak pengen Ngomong gini sama kamu Ya Maaf ya Kalau selama ini Aku masih belum bisa Menjadi pasangan yang Terbaik buat kamu Karena ya terkadang Ada sesuatu hal Yang sering banget Membuat kamu Merasa kecewa Tapi percayalah Bahwa suatu saat Pasti aku akan Membagiakanmu Dengan caraku sendiri Gitu Jadi Sabarlah Aku berharap Bahwa kamu ya Selalu setia Kepada aku Selalu sabar Menantiku Sampai benar-benar Takdir menyatukan kita Jadi kayak Orang itu sebenarnya Pengen ngomong kayak gitu Ke kamu Cuman gak bisa Karena takut ya Kalau Disangka Kata-katanya ini Gombal Ya Takut aja Kalau Disangka Apa yang dia ungkapkan Ini cuma Kata-kata yang Manis doang Tapi tidak diimbangi Dengan kenyataan Jadi yaudah deh Biarkan Waktu yang nanti Akan membuktikan Sebesar apa Cintaku padamu Wah Jadi kayak gitu Terus kita lihat lagi Kalau disini sih Aku ngerasa ya Ini lebih ke arah Enerjimu sih Kamu saat ini tuh Menurut aku yang Terlalu banyak pikiran Yang terlalu banyak beban Dan ini tuh Sangat berpengaruh Terhadap kondisi Hubungan kamu saat ini Karena Gak tau kenapa Ya kamu tuh orangnya Ketika sedang banyak masalah Sedang banyak pikiran Mood kamu tuh Jadi kacau Bahkan Pasanganmu aja Terkadang Ya kamu tuh Jadi kayak pribadi Yang suka mudah Sensitif gitu Apalagi kalau pasanganmu itu Salah ngomongnya Terlalu kasar ya Terlalu Selengean Itu bisa membuat Emosi kamu jadi Meluap-luap Ketika kamu sedang Banyak masalah Gitu Ya jadi Ya Bagaimanapun juga Kamu harus bisa Bijak ya Dalam mengelola mental Emosimu Jangan sampai Hubungan kamu hancur Gara-gara Masalah pribadimu Sendiri Gitu Ya Karena terlihat banget Yang aku rasakan tuh Kamu ini sebenarnya Orangnya baik Kamu juga sebenarnya Orangnya bisa Bersikap dewasa Hanya saja Ketika kamu sedang Dihadapkan sama Suatu masalah Kamu ini orang yang Muda terpengaruh Ya moodnya Jadi kacau Jadi gak bisa Berpikir jenis Jadi kayak Menjadi pribadi Yang sensitifan Yang gampang Emosian Gitu Apalagi Misalkan pasanganmu Salah ngomong Ya Wah ini bisa menjadi Masalah baru Gitu Jadi Sebisa mungkin Lebih bijak lah Gitu ya Karena Emosi itu bisa Menghancurkan segalanya Gitu Ya Terus juga Ya disini tuh Memang Aku merasa ya Bahwa Proses kalian bisa Bersatu sampai detik ini Tuh bukan proses yang mudah Gitu Karena bisa dibilang Banyak sekali ya Proses perjalanan Yang sudah kamu lalui Sampai Akhirnya Kamu sama dia ini Bener-bener bisa bersatu Karena yang aku lihat tuh Ya gak tau kenapa Di awal tuh Kamu sama dia Gak ada niatan Buat menjalin hubungan yang serius Tapi makin kesini Makin sering berkomunikasi Ya Ya mungkin ini namanya Takdir ya Sampai pada akhirnya Ya kalian bersatu Sampai detik ini Ya walaupun Hubungan kalian ini Masih jauh dari kata sempurna Tapi setidaknya Orang ini bisa menerima Kamu dengan apa adanya Jadi kayak gitu ya Cuman disini Aku tau bahwa Kamu tuh saat ini Sedang butuh healing ya Kamu ini sedang Banyak tekanan Sedang banyak pressure ya Jadi kayak Kamu saat ini Sebenernya butuh waktu Untuk menenangkan diri Gitu Terus juga Disini ada juga Ya sebagian diantara kamu nih Yang merasa Dianggap sama dia ini Terlalu dipandang Sebelah mata Ya jadi gak imbang Ada yang kayak gitu Cuman ya Belum tentu juga Apa yang kamu pikirkan ini Sesuai dengan fakta Dan realita yang terjadi Karena terkadang Ya rasa overthinking Kamu inilah Ya Yang menimbulkan Perpecahan Antara kamu dan dia Padahal orang ini tuh Pikirannya gak kayak gitu loh Ke kamu gitu ya Cuman kamu aja yang ngerasa Kayaknya Terlalu dipandang Sebelah mata sama dia Gitu Kalau kamu merasa Dipandang sebelah mata Beneran sama dia Ya kamu harus ngomong gitu Ya Harus diungkapkan Jangan dipendam Kalau misalkan Kamu itu gak boleh Terlalu memandang aku Kayak Sebelah mata kayak gini Gitu Karena bagaimanapun juga Ya aku ini sayang sama kamu Ya aku ini selalu Berusaha baik di depanmu Gitu Tapi kenapa kok kamu ini selalu Memandang rendah Ya Di Di hadapanmu Jadi kayak kamu ini harus ngomong gitu Jangan dipendam Ya Kalau ada something Yang memang perlu Kamu ungkapkan Gitu Terus juga Kalau di lihat dari energinya guys Memang kamu sama di ini Kayaknya harus Melewati Situasi yang rumit terlebih dahulu Ya Sampai pada akhirnya Kebahagiaan bener-bener datang secara nyata Ya Jangan dianggap hal tersebut Sebagai sebuah rasa ketakutan Tapi anggaplah Hal tersebut Sebagai rasa kesiapan gitu ya Dalam artian tuh Ya kalian harus Sadar prinsip ya Bersakit-sakit kehulu Bersenang-senang kemudian Jadi kayak Ya sakitnya kalian ini Ya sakit pada saat kalian Menjalin hubungan pacaran Tapi setelah kalian menikah Bersatu Ya Kalian ini akan menjadi hubungan yang Apa ya Bener-bener matang Yang bener-bener sempurna Kayak gitu Ya Terus kita lihat lagi guys Wah Good ya Disini ada Gakartu the lovers Artinya apa Ya aku melihat Cara pandang dia terhadap diri kamu tuh Ya bagi dia Kamu lebih dari seorang pasangan Lebih dari sekedar pacar Lebih dari sekedar pasangan Karena bagi dia Kamu adalah segalanya Sesuatu hal yang sifatnya tuh Nggak bisa diungkapkan ya Karena bagi dia Kamu itu bisa menjadi pasangan Bisa menjadi pacar Bisa menjadi kekasih Bisa menjadi teman Bisa menjadi kakak Bisa menjadi adik gitu Artinya ya Kamu ini bisa menjadi versi segalanya Itulah yang membuat Kenapa orang itu Ya dia ingin segera Mewujudkan sesuatu ya Ingin segera Mewujudkan sesuatu Kepada diri kamu Karena dia sudah merasa yakin Bahwa kamu adalah Orang yang tepat Untuk dia cintai Bahwa kamu adalah Orang yang bener-bener Bisa diajak untuk Berkomitmen Secara serius Gitu Jadi Ya seolah itu Nggak ada yang boleh Ya mematahkan pendapat dia Untuk Tetap terus berhenti Mencintaimu Gitu Karena bagi dia Kamu adalah Segalanya Terus juga Disini tuh Orang ini kayaknya Selalu cemburu ya Selalu merasa cemburu Sama kamu Tapi menurut aku Rasa cemburunya dia ini Masih Dalam batas Yang wajar Dan normal Gitu ya Dan semata-mata Rasa kecemburuan tersebut Juga Ini tuh karena Dia saking sayangnya Sama kamu Saking merasa Takutnya dia kehilanganmu Makanya terkadang tuh Ya ada aja ya Segala sesuatu Yang dia cemburuin Gitu Semata-mata Ya dia nggak ikhlas aja Dia nggak rela Kalau kamu dimiliki Orang lain selain dia Karena bagi dia Kamu adalah Segalanya Ya seseorang yang Bisa membawa Warna baru Di dalam kehidupan Cintanya dia Jadi kayak gitu Terus saat ini tuh Sebenarnya Banyak hal yang harus Kamu lakukan ya Terutama Ya sabar itu penting ya Memang sabar yang Paling utama ya Karena kesabaran adalah Kunci dari keberhasilan Hubunganmu Selain itu juga Jangan pernah berhenti Untuk tetap terus ya Memberikan perhatian Dan rasa sayang Kepada dia Karena Percayalah bahwa Segala sesuatu Yang kamu kerjakan itu Nantinya akan Membuahkan hasil Di kemudian hari Ya Dan tidak akan pernah Membuat kamu ini Merasa kecewa Karena percaya ya Bahwa Hukum tabur tuai Apa yang kamu tanam Itulah yang nantinya Akan kamu tuai Jika kamu ya Menanam kebaikan Rasa perhatian Cinta kasih ya Kepada dia Aku yakin bahwa Kedepannya kamu akan Mendapatkan sesuatu hal Yang lebih besar Daripada saat ini Tetapi jika kamu Kayak Merasa Terlalu ego Nggak adil sama dia Maka Jangan salahkan takdir Ketika hubungan kalian itu Tidak bisa bersatu Jadi kayak gitu Kita akan lihat lagi guys Disini Jadi aku tuh tadi Masih ini ya guys Masih sibuk banget Kita akan lihat ya Siapakah dia Seseorang yang ingin Mewujudkan Sesuatu kepada kamu Kita akan lihat dulu Siapakah dia Seseorang yang ingin Mewujudkan Segala sesuatu Kepada dirimu Oke Dia adalah Seseorang yang Sebenarnya Antara kamu Dan dia ini Sedang dalam Fasa yang Sama-sama berjuang Demi satu tujuan Yaitu Kebahagiaan Ya walaupun terkadang Hubungan kalian ini Selalu ya Diterpa Bade yang besar Tapi nggak tahu Kenapa Kok kayaknya Kamu ini Nggak mampu Lari dari hidupnya Dan dia juga Kayaknya Merasa nggak mampu Harus kehilanganmu Sampai padanya Kalian tetap ya Bertemu Di satu lingkaran Yang sama Karena pada dasarnya Antara kamu Dan dia sudah Ditakdirkan Untuk bersama Melewati Susah Maupun duka Gitu Kalau dilihat ya Aku ini Melihat ya Dan merasakan Bahwa sebenarnya Orang ini tuh Kayak Dia ingin Memperjuangkanmu Sampai titik Darah penghabisan Gitu Walaupun Secara realita Ini kayaknya Terlalu sulit Gitu Terutama Ya karena Entah kamu Atau dia ini Kayaknya terlalu Keras kepala Terlalu nggak dewasa Terlalu kurang bisa Mengimbangi Satu sama lain Sehingga sering sekali Terjadi Perdebatan Antara dia dan kamu Tapi Ya orang ini Nggak pernah lelah Yang memperjuangkan Hubungan ini Karena Dia merasa bahwa Hubungan ini tuh Memiliki masa depan Yang cerah Gitu ya Asalkan kita selalu Berusaha Untuk mengintropeksi Hubungan kita Agar ke depannya Menjadi hubungannya Lebih baik Gitu Disini tuh Dia ini memang Tipikal seseorang Yang menurut aku Itu pendiam Dia ini orang Yang terlalu cuek Sehingga Jatuhnya kepada Diri kamu ini Kayak kamu merasa Bahwa orang ini tuh Mencintaimu Nggak sepenuh hati Padahal tidak demikian Yang aku rasakan tuh Ini memang Basically sifat dia Kayak gini Sifatnya dia ini Memang sifat yang pendiam Sifat yang cuek Sehingga apa Aku bisa merasakan Kalau dari situ Kamu jadi ngerasa Ini orang tuh Kayaknya nggak sepenuh hati Dalam mencintaiku Karena terkadang kan Ketika orang mencinta itu Dia bisa perhatian Bisa menunjukkan Sisi romantis Bisa menunjukkan Rasa sayang Nah ini orang Nggak ya Diem-diem baik Kayak nggak ada Effortnya sama sekali Sehingga Sering sekali ya Kamu curiga Terhadap hal tersebut Terus Orang ini juga Kalau dilihat tuh Kayaknya terlalu santai Dalam menjalin hubungan Ya nggak tau kenapa Karena kayak prinsipnya Orang ini tuh Hubungan tuh kayak Yaudah deh Kita jalani aja Mengalir seperti air Tetapi ketika dihadapkan Sama suatu konflik Atau masalah Orang ini nggak mau menghadapi Justru malari dari permasalahan Itu yang sangat Paling menyebalkan Di dalam hidup kamu Kenapa sih kamu harus gitu Seharusnya dewasa dikit dong Hadapi masalah itu Bukan malah ditinggal Bukannya menyelesaikan masalah Justru malah Mempergeruh suasana Itu yang paling Kamu benci banget Dari dirinya dia Gitu Karena Ya kamu ini sebenarnya Cari orang yang Benar-benar bisa diandalkan Cari seseorang yang dewasa Cari seseorang yang Bisa menyayangi kamu Ya dengan layak Ya bukannya malah Nggak jelas kayak gini Gitu Terus juga Kalau dilihat Memang ya Penghalang terbesarnya Ini adalah Masalah ketidak dewasaan Tapi aku nggak tahu Yang nggak dewasa ini Datang dari diri kamu sendiri Atau datang dari pasanganmu Karena disini Yang terbaca itu kayak Ya penghalang terbesar Yang terjadi Di dalam hubungan kami Ini adalah Masalah ketidak dewasaan Gitu ya Sehingga Ketika kalian Ya dihadapkan Sama sebuah konflik itu Kayak Cara penyelesaian masalah Cara penyelesaian masalahnya Ini tidak dengan Sikap yang dewasa Tapi masih Terpengaruh emosi Ya Yang kayak marah-marahan Cuek-cuekan Diem-dieman Nggak sapa-sapaan Ya kayaknya acuh-tacuh Yang masih kayak gitulah Ya Yang nggak masih hubungan Anak-anak TK Gitu Padahal ya Seandainya saja Kalian berdua ini Bisa lebih bijak Lebih bisa dewasa Hubungan kalian ini Bakal bisa menjadi Hubungan yang indah Loh ya Bahkan banyak loh Nantinya orang-orang itu Yang merasa ini Terhadap hubungan kalian Seandainya saja Kalian bisa Sama-sama dewasa Tapi ya Sayangnya ya Kenyataan nggak kayak gitu Ya Entah kamu atau dia ini Kayaknya masih kurang bisa dewasa Sehingga membuat Hubungan kalian ini Rasanya kayak stuck ya Kayak jalan di tempat Gitu loh Terus juga Disini aku melihat Ya Kalau dia ini Sebenarnya berharap ya Bahwa Kamu ini bisa menjadi Milik dia seutuhnya Tapi di satu sisi Orang ini tuh Kayak orang yang Terlalu mendewakan uang ya Sehingga kayak Apa ya Orang ini kurang Memperhatikanmu Karena waktu dia Cenderung dia gunakan Ya sebaik Untuk pekerjaan ya Sehingga ini sangat Berimpak banget Terhadap hubunganmu Yang kayaknya tuh Nggak ada auranya Nggak ada sisi kasih sayangnya Nggak ada sisi perhatiannya Karena apa ya Waktu dia ini terlalu Tersita untuk pekerjaan Sedangkan kamu juga Sadar bahwa kamu ini Juga butuh yang namanya Perhatian Butuh support system Dari pasanganmu Dan itu Nggak kamu dapatkan Karena pasanganmu Terlalu sibuk Dengan pekerjaan Dia sendiri Sampai-sampai ya Kamu ini kayak merasa Nggak ada artinya Gitu Karena Memang yang aku lihat tuh gini Dia ini terlalu berharap Sama kamu Tapi dia terlalu Menyayangi pekerjaannya Terlalu mendewakan materi Terlalu mendewakan uang ya Terlalu Waktu dia ini dikuras Untuk pekerjaan Sampai-sampai lupa Tanggung jawab ya Kalau Di belakang dia ini Ada seseorang Yang menantikan dia Yaitu diri kamu Jadi kayak gitu Ngeri juga ya Aduh panas guys Terus kita lihat ya Ya memang Saat ini tuh Aku melihat ya Ini dari energi dia Aku melihat ya Ada yang begitu Ambisi banget Ingin segera duduk Di pelaminan Dengan Tapi di satu sisi Ada sebagian Di antara kamu ini Yang kayaknya Ya merasa bosan ya Melihat suasana Hubungan ini Yang makin lama Makin gak jelas Makin lama Makin gak terarah gitu Makin lama kayak Seolah itu gak layak Diperjuangkan Kenapa Ya karena Dia ini gak bisa Perhatian sama kamu Gak bisa mengerti Apa yang kamu mau Gitu Sehingga kayak Ya gimana ya Jatuhnya tuh Kamu merasa Bahwa hubungan hubungan ini Makin lama ini tuh Makin lama makin Gak tahu arah gitu Ya Dibawa kemana Ini gak tahu ya Mau dibawa kemana Hubungan kita Karena gak jelas ya Karena gak tahu Gitu Terus Ya di masa lalu sih Aku merasa Bahwa hubungan kalian ini Kayaknya Baik-baik aja Ya bahkan cenderung indah Tapi gak tahu ya Makin kesini Makin banyak yang berubah Terutama Dari sikapnya dia Kepada kamu Atau dari Cara dia memperlakukan Kamu ini Yang gak seperti Dia yang dulu Gitu Karena kalau dia yang dulu ini Orangnya selalu Perhatian ke kamu Selalu sayang Dikit-dikit ngabari Tapi kalau saat ini tuh Kayaknya Waktunya ini terkuras ya Buat kurusannya Buat pekerjaannya Dan kamu tahu gitu ya Bahwa sebenarnya tuh Ada drama Di balik ini semua Hanya saja Kamu ini tipikal Seseorang yang gak mau Terlalu memancing Masalah baru Jadi yaudah deh Biarkan aja ya Biarkan dia sadar gitu Bahwa apa yang dia lakukan ini Salah Tapi hati kamu ini Kayak peka banget gitu ya Bahwa Masa iya gitu ya Sesibuk-sibuknya dia Dia ini gak ada waktu Hanya segedar Ngebales cat aku Atau ngebales telhon aku Ya kok kayaknya Terlalu Munafik banget gitu Kamu ini ngerasa ya Bahwa sebenarnya tuh kayak Ada drama Di balik ini semua Cuman Karena kamu ini orangnya Gak mau rame ya Gak mau terjadi perdebatan Jadi yaudah deh gitu Biarkan saja Biar dia Sadar dengan sendirinya Jadi kayak gitu guys Di masa depan ya Aku melihat Kedepannya itu Gak selamanya sih Ya dia bakal kayak gini Terutama di saat dia Sudah bertamanya usia Aku yakin bahwa Orang ini pasti akan sadar Dengan sendirinya Dan akan menjadi Pribadi yang lebih dewasa Dan itu yang perlu Kamu tahu Jadi jangan Mengira ya Bahwa Sepanjang perjalanan Hidup kamu Bersama dia ini Dia pasti akan Kayak gini Tidak Karena akan ada Sebuah fase Dimana dia benar-benar Akhirnya itu sadar ya Dan membuat Padainnya dia Merasa berubah gitu Karena Ya hidup tuh Harus berubah gitu ya Kalau ingin bahagia Ya berubah gitu Kalau kamu menginginkan Perubahan Tapi kalau kamu Gak menginginkan perubahan Ya terserah gitu Jadi akan ada Sebuah titik Dimana dia akan Menyadari Dan padainnya Berubah Dan dia tunjukkan Kepada kamu ya Tentang Rasa cinta dia Kepada kamu Yang sebenarnya Gitu Terus juga Kedepannya tuh Aku merasa ya Bahwa Dia ini berharap Ya kalau Dia sadar gitu ya Bahwa Antara aku dan kamu ini Memang ya Gak 100% Ada kesamaan Tentunya aku dan kamu Ada perbedaan sifat Karakter Satu sama lain Tapi dia berharap Bahwa Hati kita ini Selalu sama Artinya apa Ya sama-sama mencintai Gitu ya Kayak aku mencintaimu Dan kamu mencintai aku Jadi dia berharap Bahwa kedepannya itu Semakin hari ya Semakin bertambahnya usia Semakin bertambahnya umur Ya aku dan kamu ini Sama-sama mencintai Satu sama lain Gitu ya Agar apa yang menjadi Tujuan kamu Dan tujuan aku ini Bisa segera Terwujud secara nyata Jadi gak cuma ilusi doang Gak cuma Sebatas mimpi Gitu ya Terus kita lihat lagi ya Disini Disini juga Aku melihat ya Ini dari energi dia ya Aku melihat tuh Orang ini tuh Walaupun dia merasa seneng ya Merasa bahagia Jangan Dikira tuh Orang ini lempeng-lempeng doang Karena yang aku rasakan Orang ini juga memiliki Rasa takut tersendiri Rasa takutnya dia ya Ketika orang ini tuh Gak bisa menjadi Apa ya Seseorang yang terbaik Buat diri kamu Gitu Dan kamu ini jadi Gak cinta lagi sama dia Itu adalah Rasa ketakutan yang Yang amat sangat Amat sangat Dia rasakan Ya jadi Kayak dia ini Ya berharap gitu Bahwa Setidak-tidak sempurnanya dia Kamu ini masih tetap Sayang sama dia Tapi setidaknya Orang ini akan selalu Berusaha membuat Kamu bahagia Dengan cara dia sendiri Jadi kayak gitu Terus Yang harus kamu lakukan Saat ini ya Menurut aku tuh Namanya hubungan Gak perlu Terlalu diambil pusing ya Lebih baik fokus aja Terhadap tujuanmu Ya Lebih baik manfaatkan Waktumu untuk Sesuatu hal yang Lebih bermanfaat Misalkan ya Untuk meniti karir kamu Ya Untuk menunjukkan Kemampuanmu Ya Untuk mengembangkan Potensimu Gitu ya Agar meraih Kesuksesan baru Gitu Karena Namanya jodoh itu Semakin dikejar Dia akan semakin jauh Tetapi apabila kita Bisa menikmati Ya Secara santai Terkadang jodoh itu Ya Gak akan lama lagi Itu bisa terwujud Di dalam hidup kamu Jadi kayak gitu Terus kita akan Lihat lagi guys Aku akan lihat Di versi tarotnya Ya Aku akan lihat dulu Oke Kita akan lihat ya Siapakah dia Seseorang Yang ingin Mewujudkan Sesuatu Ya Kepada diri kamu Siapakah dia Seseorang yang ingin Mewujudkan Sesuatu Kepada diri kamu Oke Aku melihat ya Dia adalah Seseorang Yang sepertinya Penyayang Dia sangat sayang Banget sama kamu Dan orang ini Sepertinya memiliki Kedudukan ya Posisi yang baik Di tempat dia bekerja Ya Dia bisa menjadi Seorang atasan Bisa menjadi supervisor Bisa menjadi Seorang manager Atau bahkan Dia juga bisa Seorang entrepreneur Yang jelas Kalau dari sisi finansial Aku merasa Bahwa orang ini Punya Sisi finansial Yang cukup positif Yang cukup baik Dan dia ini Orangnya penyayang Dia ini orangnya Tulus Dia juga orangnya Gak terlalu banyak Nuntut Dia ini juga Orangnya dewasa Dia orangnya Bisa diandalkan Terus orang ini Juga orang yang Sangat peduli Ya terhadap Diri kamu Gitu Jadi orangnya itu Gak bisa ya Dikit-dikit Ngeliat kamu sedih Pasti orang ini Bakal tanya ke kamu Kenapa kok kamu Cemberut Apakah ada masalah Apakah kamu sedang sedih Intinya itu Orang ini orang yang Paling gak bisa banget Ngeliat kamu Dalam situasi Kondisi yang sedih Atau menderita Jadi kayak orang ini Itu ingin selalu Berusaha membuat kamu Tersenyum Ingin selalu membuat Kamu berusaha Bahagia Disini juga Dia ini termasuk Orang yang Sangat ambisi Dia ini punya Ambisi yang cukup kuat Ya Dia ini juga Orangnya termasuk Orang yang keras kepala Ya Dan ini tuh Kayak sangat berkaitan Ya Jadi kayak Terkadang ketika Orang punya ambisi yang besar Ya Disitulah terkadang Letak ya Ada sifat Keras kepalanya Walaupun dia Keras kepala Tapi setidaknya Dia ini masih bisa Mendengarkan ya Pendapat dari pasangannya Untuk menghargai ya Bentuk gitu ya Bahwa kamu ini adalah pasangannya Jadi apapun pendapat kamu Ya dia berusaha Mendengarkan apa perkataanmu Gitu Semata-mata apa Ya karena dia sayang sama kamu Kalau dia gak sayang ya Mana mungkin ya Dia mau memaksakan diri Untuk bertahan sama kamu Jadi kayak gitu Terus dia ini juga Termasuk pribadi Yang menurut aku tuh Suka ceplah-ceplos Ya Ya suka ceplah-ceplos gitu Kalau ngomong tuh Terkadang rada suka Gak dipikir ya Apakah ini tuh Menyakiti perasaan orang lain Menyakiti perasaanmu Nyinggung kamu Nyindir kamu Nyindir orang lain Dia orangnya gak suka mikir gitu Yang penting Apa yang dia katakan tuh Ya sesuai ya Sama apa yang ada Di dalam pikirannya dia Ya Terkadang dari situ Juga sering banget ya Menimbulkan pertengkaran Karena secara gak senaja itu Kayak kamu merasa tersinggung ya Sama statement-statement dia Pendapat-pendapat dia gitu Padahal ya Gak demikian juga Terus kita lihat lagi Kalau dilihat ya Sebenarnya penghalang terbesar Yang terjadi di dalam Hubungan ini tuh Terkadang orang ini kayak Dia ini suka merasa Mentang-mentang Ego dia besar ya Mentang-mentang Orang ini punya kekuasaan Punya jabatan Jadi orang ini tuh Kayak mempelakukan kamu Jadi kayak Seenak dia sendiri Gitu ya Kayak Seenak jidatnya dia Padahal ya Gak boleh gitu ya Namanya hubungan Jangan samakan Jangan samakan dong Antara aku dan bawahanmu Aku ini pasanganmu Jadi jangan samakan Aku ini kayak orang lain Terkadang orang ini tuh Kayak suka Seenak dia sendiri Karena dia mentang-mentang Kayak Kamu yang cinta sama dia Kamu yang sayang sama dia Padahal dia juga Bucin ke kamu Tapi Perlakuannya dia ini loh Yang membuat kamu ini Kayak jadi ngerasa bahwa Kayaknya gak diperlakukan Secara adil Karena ya Sikap mentang-mentangnya ini Yang sering banget Membuat kamu Jadi merasa kecewa Dan tidak Merasa dihargai Sebagai seorang pasangan Ya memang Sabar-sabar sih Ya Dia ini orangnya sabar Cuman terkadang tuh Ya Ada Suatu hal yang Menurut kamu ini Kelewatan ya Ketika Orang ini tuh Terlalu seenak dia sendiri Kepada diri kamu Gitu Jadi kayak Ya sesabar apapun Orang Tapi kalau perlakuan dia Terlalu seenaknya sendiri Sama pasangannya Ya kayaknya gak ada artinya ya Sesabar pun itu Gitu Seharusnya sabar Harus diimbangi dengan Sikap yang baik Sedangkan orang ini Tidak Gitu ya Dia ini tidak Ya tidak Demikian Terus Ya disini tuh Disini ada harapan-harapan ya Aku melihat ya Kalau harapan dia itu Dia ingin selalu menemani kamu Di dalam Suka maupun duka Sedangkan harapan kamu Ya kamu ini ingin gitu ya Bahwa orang ini tuh Bisa mengimbangi kamu Ya Dan tidak terlalu Merasa mentang-mentang Atas apa yang dia miliki Gitu Karena di mata Tuhan itu sama Ya entah jabatanmu apa Ya entah materimu gimana Di mata Tuhan Kalian sama Gitu Jadi Jangan pernah merasa Mentang-mentang lagi Gitu Karena Ya aku kayak gini tuh Karena aku sayang sama kamu Ini adalah bukti Rasa cintaku kepada kamu Tapi aku juga bisa ya Benci sama kamu Ketika kamu sudah Terlalu kelewatan ya Melakukan segala sesuatu Di atas Ambang batas Kewajaranmu Jadi kayak gitu Memang saat ini tuh Ya aku melihat ya Saat ini Aku melihat Kalau orang ini tuh Terkadang dia terlalu Tergesa-gesa Dalam menyimpulkan Sebuah asumsi Gitu Dan terkadang Hal itu juga Sering banget ya Kamu jadi sering Rasa kecewa sama dia Karena orang ini tuh Kayak Jadi terlalu Tergesa-gesa Dalam menyimpulkan Suatu hal ya Tanpa mendengarkan Alasan dari diri kamu Ya Tanpa mendengarkan Penjelasan dari siapapun Gitu Padahal Ya seandainya saja Ya kamu ini Diberikan kesempatan Untuk berbicara sama dia Tentu orang ini Pasti tahu ya Sebenarnya Yang terjadi tuh Kayak apa Jadi yang gak Berdasarkan asumsi Dia semata Gitu Karena ketika orang ini tuh Kayak terkadang tuh gini ya Misalkan Dia ini cemburu sama kamu Ya Yaudah dia cemburu aja Berdasarkan asumsi dia sendiri Yang penting Kamu jalan sama cewek Atau sama cowok Yaudah dia merasa cemburu Padahal Dia ini masih belum Mendengarkan ya Pendapat dari diri kamu Gitu ya Bahwa Bahwa ternyata Yang bikin dia cemburu ini Adalah atasan kulo Ini adalah temen kulo Ini adalah besti kulo Dia gak Gak mau dengerin deh Gitu ya Pokoknya ya Dia cemburu aja Gitu Intinya ada sesuatu hal Yang membuat dia cemburu Yaudah cemburu aja Gitu orangnya Terus terkadang Dia ini juga Orangnya suka Pelin-pelan Dia pelin-pelan Orangnya Terkadang Habis ngomong A Besunya bisa jadi Ngomong C Habis ngomong C Bisa jadi Ngomong D Gitu ya Dia orangnya Rada suka pelin-pelan Itu juga terkadang Terus sering banget ya Membuat kamu jadi Kayak ngerasa Ini bojil banget ya Padahal Ini orang tuh Udah beruban gitu Tapi kenapa sih Lo kok kayaknya Gak bisa dewasa banget gitu Lo ngatain Mungkin aku gak bisa dewasa Tapi buktinya Faktanya Kamu sendiri yang Kurang bisa bijak ya Bisa dewasa Ya Masih Pelin-pelan Kayak gitu Terus juga Di sini memang Terlihat ya Di awal tuh Yang berambisi Untuk ngedapetin Kamu tuh Adalah dia loh Jadi kayak orang ini tuh Kayak di awal Yang memang Dia ngejar-ngejar kamu Dan setelah ya Kamu ini berusaha Kamu ini Kamu ini sudah Merasa terkejar Sama dia Kamu ini orang yang Sebenernya tuh Bucin banget gitu ya Jadi kayak Saat ini tuh Kayak nasib Berbalik gitu Kayak kamu yang Merasa ngejar dia Padahal di awal tuh Yang aku lihat Dia yang begitu obsesi Yang begitu ambisi banget Mendapatkan hati kamu Dia berusaha Melakukan segala cara Demi bisa melulukan hatimu Dan di saat Kamu sudah benar-benar Merasa bucin sama dia Gak tau kenapa nih Orang kok kayaknya Rada aneh ya Ya rada aneh Aneh aja gitu Karena kok semakin Aku bucin ke kamu Kok kamu semakin Seenaknya sendiri Sama aku gitu Jadi kan aku Ngerasa bingung Loh aku ini harus Jadi yang kayak gimana Gini salah Gitu salah Gitu ya Kalau dilihat Tidak sih memang Benar-benar bisa bersatu Bisa bersatu Dalam kebahagiaan Bersama dia Karena menurut aku tuh Ya gak mudah Menjalin hubungan Dengan orang gitu ya Benar-benar butuh pengorbanan Butuh kesabaran Ya butuh mental Kayak gitu Terus juga disini Aku melihat ya Denny terkadang Suka ngerasa ya Ketika dia ada masalah Sama kamu Denny suka merasa Dia adalah korban Yang merasa Paling kamu kecewakan banget Yang merasa Kamu sakiti banget Padahal gak demikian Gitu ya Terkadang dia yang berulah Tapi gak tau kenapa Dia ini rada Playing victim gitu ya Terkadang tuh Kamu yang disalah-salahin Katanya Kamu pihak yang mengecewakan dia Padahal konsepnya Gak gitu say Ya Konsepnya dia ini yang Menyalakan api ya Seharusnya kamu yang marah Sama dia ini kebalik Justru malah dia yang marah Sama kamu Gitu Itu yang terkadang tuh Bikin kamu banget Ngerasa sebel gitu Kenapa sih ya Kamu ini harus Dipertemukan Dalam hubungannya Seperti ini ya Di saat kamu Mengingatkan kebahagiaan Tapi Bukan kebahagiaan gini Yang kamu maksud gitu ya Kebahagiaan yang Benar-benar nyata Nah ini kok malah Dipertemukan dengan orang yang Agak-agak ya Jadi kayak gitu Terus Kalau kamu tuh Saat ini yang aku lihat ya Kamu tuh orang yang Menurut aku memang Gak terlalu nguluk-nguluk ya Kamu ini orang yang Gak terlalu banyak Untuk juga sama dia Gitu Kamu pun juga Kayaknya gak pernah ya Minta yang aneh-aneh Ke dia gitu Kayak minta sesuatu Memohon-mohon gitu ya Untuk berusaha dia Turuti Karena basically Kamu pun juga bukan orang ya Suka menggantungkan diri Kepada orang lain gitu Tapi setidaknya Kamu berharap ya Aku ini gak minta apa-apa Sama kamu Tapi berubah ya Tapi berubah ya Berubah lah ya Lebih bisa menghargai aku Lebih tahu tentang perasaanku ya Bagaimana rasanya aku selama ini Selalu ngertiin kamu ya Dan bagaimana rasanya aku gak kamu hargai Gitu Jadi sebenarnya itu yang kamu inginkan Gitu Terus juga yang harus kamu lakukan Ya aku tahu kok Bahwa kamu saat ini Sebenarnya merasa tertekan Gitu Tapi Bagaimanapun juga Hubungan ini tuh harus dipertahankan Karena sayang rasanya Kalau harus ditinggalkan ya Karena sudah terlanjur banyak perjuangan Yang udah kamu lakukan di media Jadi kayak gitu Oke terima kasih banyak guys Semoga reading ini bisa memberikan energy positif Di dalam video kalian Sampai jumpa Ditunggu reading berikutnya Bye bye